Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini Senin, bukan Nyeneni, tapi setiap hari Senin Bahasa Jawa kalau sudah Nyeneni itu artinya memarahi Tapi setiap hari Senin, selama bulan Ramadan ini IMP akan tampil setiap jam 15.17 Sampai dengan 17.15 Mengapa kita menggunakan angka 17? 17 itu berasal dari Bahasa Jawa pitulas, pitulungan sak pelaseh Pitulungan kantipelas asih, karena ini yang disebut dengan pitulas Dan kita tahu bahwa beberapa hari yang akan datang Dua hari yang akan datang Kita semua akan mempernyati hari akhirnya Ibu kita Kartini Tapi bukan nama kecilnya, bukan namanya, bukan nama Ibu Harum Tapi Rasen Ajeng Kartini Kalau ulang mengatakan nama kecilnya Ibu Kartini adalah Ibu Harum Harum namanya Dan pada siang hari ini atau pada sore hari ini Akan tampil narasumber-narasumber yang terdiri dari lintas generasi Kita tahu bagaimana perjalanan, perkembangan atau secara baik apakah itu secara evolusi Maupun secara revolusi perubahan-perubahan dari kalangan wanita Suara maaf, suaranya Pak Oto kok kecil ya Masa? Tinggi Pak Oto Iya, suaranya kecil banget Soalnya badan saya memang kecil ini Lebih keras yang tadi Pak Oto Jadi pada siang hari ini Karena tema kita adalah hari kita Kartini Kartini masa kini dan masa depan Maka yang akan memandu jalannya acara ini Saya persilahkan Pak Pulan Lestari Untuk bisa memandu jalannya Ibu-ibu Nah ini jalannya ibu-ibu Tapi kalau jalannya Pak 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 Tidak perlu untuk dipandu Sudah bisa berjalan sendiri-sendiri Saya persilahkan Pak Pulan Ya, terima kasih Pak Oto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam 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 Waktunya untuk kita bergabung kembali Di acara rutin kita Jagongan online IMP Nah kali ini tema kita dalam rangka Meringati hari Kartini Yang kita tahu dua hari lagi adalah Peringatan hari Kartini Temanya adalah Kartini Masa kini dan masa depan Nah sebelum saya memulai Saya ingin menyapa nih Para narasumber utama kita Yaitu ada Ibu Julaika Swarsono SPD Dia adalah ketua Puan Hayati Jatin Dari penghayat kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dan juga narasumber utama yang kedua adalah Ibu Brigita Purnawati Manohara Beliau adalah presenter Dan news anchor di TV nasional Kebetulan Ibu Brigitanya tadi Minta izin untuk telat sebentar Nah nanti akan ada juga beberapa Tokoh penanggap dari perwakilan Masing-masing agama Baik dari Islam Nanti akan ada Ibu Listia Suprobo Halo Ibu Listia sudah bergabung Selamat sore Ibu Listia Selamat sore Oh ya terima kasih Dan dari Kristen Akan ada pendeta Agustina Mani MTH Selamat sore Ibu pendeta Agustina Sudah bergabung Ibu? Belum ya? Ibu mau nanya Boleh enggak? Ini sertifikatnya gimana cara dapatnya? Oh iya Bapak nanti akan kami bagikan link absensi di chat ya Pak Baik saya akan sebutkan lagi penanggap dari Katolik Ada Ibu Maria Ingeherawati Beliau adalah anggota Presidium I Wanita Katolik RIDPD Jatim Dan juga akan ditemani oleh Ibu Laurentia Presti Widia Kuti Anggota Presidium II Wanita Katolik RIDPD Jatim Selamat sore Mbak Pula Selamat sore ya Bu Inge dan Bu Laurentia sudah hadir? Sudah siap Ya terima kasih Bu Kemudian dari Hindu akan ada Ibu Nikatut Rohani Beliau adalah Sekretaris WHDI Wanita Hindu Dharma Indonesia Jatim Selamat sore Ibu Nikatut Rohani Selamat sore Ibu Sudah hadir ya Bu ya Dan dari Buddha akan ada Atta Silani Gunanan Dini Beliau adalah Ketua Umum Astinda Astinda adalah Atta Silani Terafada Indonesia Dan beliau ini tadi sudah menginformasikan kalau agak telat Kemudian dari Konghucu akan ada Ibu Lucia Hirawati Sore Ibu Lucia Selamat sore Ibu Lucia Beliau adalah rohaniawan dari Konghucu Sore Ibu Lan Iya selamat sore Selamat ketemu lagi Sebelum kita mulai Saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang terhormat Untuk audionya Di mute dulu agar nanti acara ini presentasinya dari para narasumber Supaya bisa lancar ya Bu Terima kasih Baik kita langsung aja menginjak masuk ke acara utama Memang tidak bisa dinafikan bahwa perempuan itu memegang peranan yang sangat penting ya Dalam kehidupan terutama sebagai penentu pendidikan anak di Indonesia Dini Sebagai penurus bangsa juga Baik untuk materi yang pertama Saya mohon kepada Bu Julaika SPD Untuk menyampaikan presentasinya Baik Bu Julaika sudah siap Halo Bu Julaika Bu Julaika Bu Julaika Tadi masih mencari ini ya Sudah siap ya Bu Baik Bu Silahkan Bu Pemaparannya Sudah disiapkan PPT-nya Mbak Iya Ya untuk memulai Selamat siang Ibu-ibu semuanya Siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu sekalian yang berbahagia Sebelumnya saya ucapkan dulu Selamat dari Kartini Nah sebelumnya Kita akan melihat bagaimana Kartini pada tempoh dulu Sebelum kita masuk pada Kartini Masa kini Jelas ya Mbak Ulan Mbak Ulan suaranya jelas Jelas Bu, jelas Jadi pada Kita kembali Kepada ingatan kita Pada Pada Jamannya Ibu Kartini Dimana wanita itu Wanita itu hanya Pasrah Kemudian Sendiko dawuk Dan Patuh tunduk Melayani suami Masalah pendidikan Untuk wanita Pada saat itu Terapekan Bahkan cenderung Tidak mendapatkan pendidikan formal Oleh karena itu Kartini Berusaha Untuk Meningkatkan Pendidikan wanita Walaupun Saat itu Mulai dari pendidikan Keterampilan Dan akhirnya Kita lihat Hasilnya sekarang Luar biasa Wanita Dan Pria Ini bisa Bersama-sama Berperan Di dalam Masyarakat Saya kira Itulah gambaran Pada saat Wanita Zaman dulu Wanita tempur dulu Pada zaman Ibu Kartini Sekarang mari kita Lihat keadaan Wanita Masa gini Wanita Masa gini Memang Kita lihat Lebih Berpendidikan Lebih Melek Teknologi Kemudian Juga Lebih Berprestasi Lebih Maju Dan Memahami Persamaan Gender Karena Pendidikannya Yang tinggi Kemudian Juga Melek Teknologi Memahami Persamaan Gender Maka Wanita Bisa bersaing Dengan Laki-laki Untuk Berperan Di dalam Masyarakat Ini Yang pada Umumnya Kemudian Bahkan Wanita Ini sebenarnya Mempunyai tugas Yang lebih Daripada Laki-laki Karena Wanita Di sini Punya Tugas Tadi Sudah Dibutkan Seperti Yang Dikatakan Mbak Wulan Tadi Perempuan Itu Punya Tugas Untuk Mendidik Generasi Penerus Mendidik Putera-putrinya Untuk Menjadi Generasi Penerus Bangsa Jadi Pendidikan Tidak Hanya Pendidikan Secara Formal Tetapi Juga Pendidikan Karakter Dan Lain Sebagainya Oleh Karena Itu Betapa Pentingnya Peranan Wanita Baik Di dalam Rumah Tangga Maupun Di dalam Semuatu Negara Itu Di dalam Masalah Pendidikan Kemudian Juga Perempuan Itu Punya Tugas Dan Tanggung Jawab Di dalam Tugas Dan Tanggung Jawab Di dalam Nih Di dalam Pemeliharaan Lingkungan Next Mbak Tugas Dan Tanggung Jawab Di dalam Pemeliharaan Lingkungan Tugas Dan Tanggung Jawab Di dalam Bidang Budaya Kemudian Juga Masih Punya Lagi Tugas Tanggung Jawab Untuk Mencari Pendapatan Keluarga Mencari Tambahan Pendapatan Jadi Perempuan Di sini Sebenarnya Mempunyai Tugas Ganda Untuk Zaman Sekarang Ini Perempuan Kebanyakan Mempunyai Tugas Ganda Selain Harus Mengelusikan Masalah Di rumah Masalah Rumah Tangga Juga Lebih Banyak Juga Yang Mencari Pendapatan Di luar Bahkan Mereka Berprestasi Dan Mendapatkan Penghasilan Yang Tinggi Kemudian Itu Di dalam Berperan Tadi Kemudian Juga Menjadi Pada Pada Saat COVID Seperti Ini Justru Perempuan Itu Mempunyai Tugas Yang Lebih Karena Pada Saat COVID Ini Banyak Baik Perempuan Itu Sendiri Maupun Suaminya Itu Yang Kena PHK Dan Lain Sebagainya Atau Katakanlah Terkena Dampak COVID Maka Pertama Dia Harus Bisa Tetap Memberikan Makanan Yang Berisi Sehat Dengan Uang Yang Pas-pasan Bagaimana Cara Perempuan Memanage Keuangan Untuk Bisa Mencukupkan Dan keluarga Masih Tetap Hidup Dalam Keadaan Sehat Dan Baik Kemudian Yang Kedua Perempuan Pada Saat COVID Ini Juga Merangkap Menjadi Guru Dimana Pendidikan Pada Saat Ini Banyak Dilakukan Secara Dari Terutama Untuk Anak-anak TK Anak-anak SD Itu Tentunya Menbutuhkan Pendampingan Daripada Ibunya Ata Daripada Perempuan Karena Bapak-bapak Pun Sebenarnya Bisa Mendamping Tetapi Biasanya Yang Lebih Dekat Dengan Putra-putir Itu Adalah Ibu-ibu Selain Itu Juga Banyak Perempuan Itu Yang Tinggal Di Rumah Kemudian Juga Perempuan Itu Harus Memanfaatkan Apa Yang Ada Di Lingkungan Itu Untuk Mendapatkan Penghasilan Keluarga Nah Ibu-ibu Sekalian Yang Berbahagia Jadi Di Dalam Masa COVID Ini Justru Peranan Perempuan Semakin Bertambah Bagaimana Dia Harus Menyiapkan Segala Sesuatu Untuk Keluarga Supaya Tetap Sehat Sehat Dan Bahagia Kemudian Dia juga Harus Mendampingi Putra-putir Banyak Lagi Lagi Lakukan Perempuan Perempuan Kemudian Dia juga Harus Selalu Mengingatkan Keluarganya Untuk Menerapkan Regas Itu Pada Masa Sekarang Ini Kemudian Sebenarnya Tugas Wanita Dari Saya Sebutkan Juga Ada Untuk Perawatan Lingkungan Karena Wanita Dengan Dengan Sifat Sifat Wanita Yang Lidur Baga Wanita Itu Bisa Mengajak Mengajak Masyarakat Di Sekitarnya Untuk Tetap Merawat Lingkungannya Sehingga Hal-hal Yang Seperti Sekarang Ini Terjadi Dengan Banyaknya Bencana Sebagainya Dimana Dimana Itu Dimulai Dari Kesepakahan Kejahilan Manusia-manusia Sehingga Perusaha Alam Oleh karena Itu Saya Merasa Wanitanya Juga Dalam Menjik Putra-putrinya Harus Juga Menyelipkan Bagaimana Semua Manusia Itu Punya Wajiban Untuk Menjaga Nah Sehingga Misalnya Melalui Penghijauan Melalui Penghijauan Itu Tidak Harus Selalu Membutuhkan Lahan Luas Misalnya Kita Bisa Melakukan Hidroponik Bisa Melakukan Tanaman Berudat Bisa Juga Dengan Tanaman Gantung Tanaman Tempel Banyak Yang Bisa Kita Lakukan Dengan Penghijauan Itu Selain Kita Kita Juga Dapat Keuntungan Daripada Apa Kita Menghirup Udara Yang Sangat Segar Sehingga Secara Jasmani Dan Rohani Kita Menjadi Sehat Bapak Ibu Sekalian Yang Berbahagia Selain Itu Wanita Juga Punya Kewajipan Untuk Menjaga Kelestarian Budaya Sehingga Wanita Ini Betul-betul Menjaga Anak Itu Bukan Hanya Pendidikan Secara Menelah Bukan Hanya Meningkatkan IP Tetapi Karakter Tadi Juga Menjaga Budaya Budaya Indonesia Sebagian Budaya Budaya Gotong Ronyok Sekarang Sudah Melayu Sedikit Terkikis Terutama Juga Kota Kota Kelihatan Nah Ini Juga Terus Melayu Kita Kembalikan Ketan Ketan Anak Anak Kita Nah Kemudian Juga Misalnya Juga Budaya Untuk Bertoleransi Bertoleransi Dimulai Dari Sesama Teman Kemudian Toleransi Di Dalam Keluarga Pendidikan Toleransi Di Masyarakat Antaragama Ini Perempuan Yang Bisa Menanamkan Kepada Putra Putrinya Karena Perempuan Yang Paling Dekat Dengan Putra Putrinya Sehingga Keberhasilan Perempuan Di Dalam Mendidik Putra Putri Kita Itu Juga Merupakan Keberhasilan Bangsa Dan Negara Ini Di Dalam Mengatasi Berbagai Hal Yang Tidak Kita Inginkan Nah Di Samping Itu Juga Kita Melihat Bahwasannya Otokromo Otokromo Itu Juga Sekarang Sudah Mulai Luruh Oleh Karena Itu Alangkah Baiknya Juga Dan Saya Kira Itu Wajib Bukan Hanya Alangkah Baiknya Bahwasannya Di Dalam Pendidikan Terhadap Anak Anak Sekarang Itu Perempuan Harus Selalu Menanamkan Bagaimana Totokromo Harus Dilakukan Sehingga Dengan Demikian Kita Bisa Selalu Menghormati Sangat Tengah Rasa Itu Bisa Kita Kita Jaga Sehingga Kerukunan Dimana Kita Tanamkan Dari Alamah Kita Sejak Dini Ini Kewajiban Kewajiban Perempuan Pada Saat Ini Disamping Itu Perempuan Sendiri Juga Harus Harus Bisa Menjadi Dirinya Sendiri Mempunyai Karakter Dan Mempunyai Jati Diri Ini Contohnya Misalnya Dari Yang Agama Apapun Melaksanakan Sesuai Dengan Sesuai Dengan Perintah Perintah Agama Demikian Juga Yang Penghayat Yang Masih Banyak Yang Belum Berani Mengekspresikan Jati Diri Itu Seharusnya Mulai Bisa Mengekspresikan Jati Dirinya Karena Negara Sudah Memberikan Jaminan Yang Berupa Undang-Undang Kemudian Juga Betul-betul Jiwa Nasionalis Kita Tanamkan Kepada Anak Selain Kita Selalu Belajar Tentang Nasionalisme Maka Penanaman Jiwa Nasionalis Pada Anak-anak Kita Ini Sangat Penting Sehingga Mereka Tidak Mudah Terpujuk Rayu Oleh Orang-orang Yang Tidak Tanggungjawab Nah Begitu Mulianya Tugas Ibu-ibu Tugas Perempuan Di dalam Membangun Suatu Negara Yang Dimulai Dari Membangun Suatu Keluarga Ibu-ibu Yang Dan Bapak-apak Saya Hormati Jadi Kemajuan Perempuan Pada Saat Ini Seharusnya Juga Dimimbang Dengan Bagaimana Penata Hidup Dari Generasi Muda Kita Untuk Masa Depan Bangsa Dan Negara Nah Itu Tadi Beberapa Mungkin Nanti Bisa Ditambah Kemudian Kita Akan Memasuki Bagaimana Gambaran Kita Mengenai Perempuan Di masa Yang Akan Datang Saya Kira Perempuan Di masa Yang Akan Datang Itu Pendidikannya Akan Lebih Tinggi Kebanyakan Pendidikannya Akan Lebih Tinggi Kemudian Juga Prestasi Mereka Akan Semakin Tinggi Tetapi Jangan Lupa Juga Banyak Ancaman Dan Tantangan Di situ Kemudian Mereka Juga Harus Ini Peluangnya Itu Pendidikannya Tinggi Lebih Melaik IT Lagi Kemudian Kesempatan Untuk Berprestasi Juga Lebih Terbuka Luas Bersaing Lagi-lagi Juga Lebih Terbuka Kemudian Juga Sebagai Perempuan Dia Men Melihat Di Media Sosial Banyak Bagaimana Meningkatkan Keterampilan Meningkatkan Pengetahuan Dan Lagi Sebagainya Semakin Banyak Menggunakan Media Sosial Untuk Kepentingan Kepentingan Yang Berguna Bagi Kehidupan Manusia Sekiranya Perempuan Perempuan Itu Akan Lebih Meningkat Wawasannya Meningkat Kemampuannya Dan Juga Bisa Menentukan Bagaimana Cara Bersikap Dan Mendidik Putra Putrinya Bapak Bapak Dan Ibu Yang Berbahagia Itu Adalah Peluang Sedangkan Tantangannya Bagaimana Dia Mampu Melewati Tantangan Di Masyarakat Apalagi Untuk Penghayat Kepercayaan Itu Ada stigma Negatif Dari Masyarakat Maka Dia harus Mampu Untuk Bisa Melewati Stigma Negatif Tadi Dia Dia tetap Dengan Cara Menunjukkan Prestasi Kerjanya Menunjukkan Bagaimana Dia bisa Menjadi Anggota Masyarakat Yang Baik Yang Selalu Ikut Serta Membangun Masyarakatnya Jadi Cawai-cawenya Di Jalan Membangun Masyarakat Sekitarnya Itu Akan Menyebabkan Dia Mempunyai Nilai Lebih Kemudian Juga Di Dalam Menghadapi Apa ini Perjalan Bebas Harus Mampu Menangkal Supaya Tetap Maju Mempunyai Prestasi Tetapi Tetap Menjadi Perempuan Terhormat Dan Perempuan Yang Bermartabat Bapak Apak Dan Ibu Sekalian Beberapa Hal Tentang Ambatannya Ambatannya Perempuan Apalagi Di masa Covid ini Dengan Keuangan Yang Serba Pas Pas Itu Ambatannya Adalah Bagaimana Dia Bisa Mencari Tambahan Pendapatan Untuk Bisa Apa Untuk Bisa Tetap Menyelenggarakan Kehidupan Dengan Sebaik-baiknya Kita Manfaatkan Kalimbingan Kita Itu Bisa Kita Manfaatkan Untuk Pendapatan Keluarga Misalnya Dengan Menanam Sesuatu Yang berguna Bukan Banyak Bunga-bunga Tetapi Bagaimana Berguna Kepentingan Keluarga Untuk Peningkatan Ketahanan Bangan Walaupun Itu Bermanfaat Untuk Lebih-lebih Mereka Yang Punya Elah Anil Mas Itu Untuk Peningkatan Ketahanan Bangan Bukan Banyak Juga Tanaman Yang Keluatan Yang Indah Dan Kalau Juga Tidak Juga Sangat Menyujukan Dan Tidak Depan Dewan Saya Kira Sementara Ini Nanti Kita Selamat Selamat Siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Namo Budaya Layu Layu Terima Kasih Bu Julaika Pemaparannya Dan Ini Sangat Bermanfaat Buat Kita Semua Saya Ingatkan Kembali Apabila Dari Peserta Bapak Ibu Yang Terhormat Jika Ingin Ada Pertanyaan Silahkan Ketik Di Di kolom Chat Nanti Dari Nama Terolong Disertakan Nama Pertanyaannya Dan Juga Ditujukan Kepada Siapa Baik Saya Tertarik Tentang Kesetaraan Gender Yang Telah Disampaikan Oleh Bujulaika Memang Di Indonesia Ini Menyetarakan Gender Antara Perempuan Dan Laki-laki Itu Tidak mudah Bapak Ibu Diputuhkan Partisipasi Dari Seluruh Elemen Bangsa Termasuk Peran Laki-laki Tidak dapat Dipungkiri Sangat Diputuhkan Dukungan Penuh Dari Laki-laki Dalam hal Kesetaraan Gender Ini Mungkin Nanti Akan Kita Bahas Kembali Dengan Para Narasumber Utama Baik Kita Akan Beralih Kepada Narasumber Kita Yang kedua Dengan Ibu Brigita Purnawati Manohara Selamat sore Ibu Brigita Sudah hadirkan Halo Mbak Mulan Selamat sore Panggil Mbak aja Mbak Mulan Ya Maaf Ini Ternyata Masih Mudah Banget Bapak Ibu Semuanya Lagi Perjalanan Ya Mbak Iya 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 Mbak Barusan Saya acara Di IPDN Mbak Sama Buko Viva Sama Pak Wali Kota Semarang Iya Terima kasih Loh Sudah disempatkan Waktunya Meskipun Lagi Sibuk Iya Ini Pak Oto Ini Pak Dosen Saya Kalau Bukan Pak Oto Saya Nggak Bisa Lulus S2 Kemarin Dari Unit Pak Oto Memang Punya Ini Seperti Pemaksa Silahkan Bisa Dipaparkan Materinya Tentang Kartini Masa Kini Dan Masa Depan Menurut Mbak Brigita Oke Terima kasih Berjain aku Share-nya Dari Aku Dari Mbak Dari Mbak Brigita Boleh Kalau Memang Di Sina Signalnya Bagus Coba Dari Aku Dulu Ya Mbak Coba Ya Oke Sebentar Halo Sebentar Saya Coba Siapin Dulu Ya Bapak Ibu Saya Buka Dulu Mohon Maaf Saya Soalnya Lagi Di Jalan Baru Pulang Dari IPDN Baru Mau Balik Ke Kantor Untuk Lanjut Lagi Kerja Ntar Saya Share Screen Ini Saya Buka Kelihatan Nggak Mbak Sudah Muncul Kek Kelihatan Jelas Nggak Iya Cuman Ini Bisa Aku Maksimais Ya Baik Selamat Sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Salam 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 Kebajikan Rahayu Sebelumnya Saya hormati Ibu Zulfika Tadi Narasumber Sebelumnya Zulaika Oh iya Ibu Zulaika Mohon maaf Ibu Zulaika Saya tadi Ikutin Separoh-separoh Mohon ingin ya Bu Kemudian Baulan Dan juga Seluruh Partisipan Lainnya Terima kasih Saya sudah Diberikan Kesempatan Untuk Sharing Dalam pandangan Kartini Masa kini Dan juga Masa depan Dalam pandangan Saya Persepsi Saya Karena yang Ditanya Adalah Persepsi Saya Jadi Bapak Ibu Ini adalah Sosok Saya Mungkin Kalau yang Tadi Dibilang Oleh Zulaika Bahwa Perempuan Sekarang Itu Harus Punya Pendidikan Yang Lebih Mumpuni Itu Yang Ada Dalam Pikiran Saya Karena Kunci Utama Dari Kesuksesan Itu Adalah Edukasi Edukasi Bukan Hanya Dari Bangku Sekolah Tapi Dari Manapun Kita Bisa Belajar Dan Kita Bisa Meningkatkan Kemampuan Serta Keterampilan Jadi Saya Hobi Sekolah Bapak Ibu Saya Sekarang Kandidat Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dan Saya Lagi Sekolah Magister Management Ini Merupakan Gelar Master Saya Yang Ketiga Dan Saya Punya Gelar Sarjana Ada Dua Saya Certified Public Speaker Certified Dan Saya Sudah Lulus PKPA Jadi Kalau PKPA Itu Ujian Profesi Advokat Salah Upah Lulus Upah Jadi Kalau Mau Jadi Advokat Bisa Tinggal Ngurus Surat Nah Ini Yang Mau Saya Sharingkan Berkaitan Mengenai Current Condition Sekarang Ini Perempuan Ini Seperti Apa Strukturnya Apa Perempuan Yang Bisa Dilakukan Oleh Perempuan Dalam Kehidupan Kita Sekarang Ini Lalu Untuk Bisa Berkontribusi Apa Yang Kemudian Kita Butuhkan Dan Bagaimana Kita Bisa Memenangkan Future Apa Yang Disampaikan Oleh Narasumber Sebelumnya Sudah Sangat Gamblang Bagaimana Kemudian Perempuan Bisa Berkontribusi Dengan Caranya Dalam Tanda Petik Dengan Caranya Karena Sekali Lagi Kalau Kita Bicara Mengenai Sosong Perempuan Inilah Kita Perempuan Dengan Segala Macam Seluk Beluk Dan Dengan Kita Harus Berbangga Karena Sebagai Perempuan Ini Kita Sangat Multitasti Bagaimana Bisa Kita Sebagai Perempuan Berfungsi Melaksanakan Fungsi Peran Sebagai Istri Kemudian Fungsi Peran Sebagai Ibu Mungkin Atau Bahkan Sebagai Nenek Atau Mungkin Ketika Kita Di kantor Kita Bisa Sebagai Dosen Kita Bisa Sebagai Kalau Saya Producer Dan Presenter Nah Jadi Kita Bisa Melakukan Banyak Hal Dalam Satu Waktu Itulah Yang Harus Kita Syukuri Sebagai Perempuan Kita Lebih Mudah Untuk Melakukan Berbagai Macam Hal Dalam Satu Waktu Nah Itu Kita Harus Bangga Nah Ini Current Condition Bapak Ibu Struktur Perempuan Di Indonesia Saat Ini Ini Datanya Adalah Dari Hasil Survei Kependudukan Sensus Kependudukan Yang Dilakukan Oleh BPS Tahun Lalu Yang Di 2019 Ini Proyeksinya Dan Bisa kita Lihat Bahwa Jumlahnya Tidak jauh-jauh Beda Kalau Tidak jauh-jauh Beda Artinya Kita punya Ketempatan Yang sama Sebenarnya Dengan para Pria-pria Di luar sana Asal Kita Mau Memanfaatkan Peluang Itu Nah Ini Untuk Kondisi Pendidikan Perempuan Jadi Kita Punya Peluang Yang sama Kalau Dari Data Ini SD SMP Cuman Yang SMA Ini Masih Di bawah Para Pria Jadi Wanita Itu Yang pink Yang laki-laki Itu Yang biru Sementara Kalau Untuk Pendidikan Tinggi Ternyata Kita Lebih Tinggi Dibandingkan Dengan para Pria Kalau Dari Lulusan Lulusannya Karena Sepertinya Perempuan-perempuan Yang memang Didesain oleh Orang tuanya Untuk Menjadi Seorang Yang memiliki Nilai Lebih Maka Pasti Disekolahkan Dan Mungkin Bapak-Ibu Di sini Yang punya Anak Perempuan Pengen Anaknya Kemudian Memiliki Nilai Lebih Value Yang lebih Pasti Akan Dimasukkan Ke Perguruan Tinggi Supaya Semakin Terbuka Wawasannya Semakin Meningkat Kemampuannya Dan Semakin Banyak Networking Lalu Apa sih Kemudian Yang Perempuan Itu Bisa Lakukan Saat Ini Dan Mungkin Nanti Masa Depan Ini Datanya Bapak-Ibu Ternyata Kita Sebagai Perempuan Itu Punya Potensi Bisnis Yang Sangat Besar Sekali Ini Data Di 2016 Saya Yakin Data Di 2020 Akan Lebih Banyak Lagi Nah Bapak-Ibu Pasti Sudah Mulai Bertanya Iya Tetangga Aku Dulu Kayaknya Dia Biasa-biasa Tapi Karena Suaminya Sudah Mulai Susah Pekerjaannya Akhirnya Dia ikut Bantu Jualan Atau Mungkin Yang Tadinya Hanya Ngurusin Anak Tapi Karena Kebutuhan Kuota Lebih Banyak Dan Lebih Banyak Di Rumah Semuanya Ada Di Rumah Punya Banyak Waktu Akhirnya Coba-coba Jualan Lewat Online Nah Mungkin Bapak-Ibu Ada Di Sekitar Bapak-Ibu Terjadi Kondisi Seperti Itu Jadi Angka 36% Ini Bisa Bertambah Di Tahun 2020 Ini Ini Data Di 2016 Karena Survei Di 2020 Dilakukan Dan Dirilis Kita Baru 4 Bulan Di 2021 Ini Nah Perempuan Punya Peran Yang Sangat Besar Untuk Mendongkrak PDB Kenapa Tadi Dari Sektor Bisnis 36% Perempuan Sudah Berkontribusi Untuk Memulai Bisnis Mereka Perempuan Punya Jumlah Yang Sangat Besar Untuk Berwira Usaha 14,3 Juta Orang Ini Bukan Jumlah Yang Sedikit Ibu Sekalian Benar Tidak Sekarang Saya Tanya Di Partisipan Yang Ada Di Sini Berapa Banyak Dari Ibu Ibu Yang Punya Laman Shopee Tokopedia Blibli Dan Teman Temannya Untuk Meningkatkan Pendapatan Coba 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 Mungkin Kalau Di Kolom Jat Ada Ada Adakah 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 Ibu Yang Kalau Di Kolom Jat Ini Yang Memang Punya Akun-akun Itu Ada Ada Bapak Ibu Mungkin Ada Ada Beberapa Kayaknya Mbak Ada Ada Mudah Mudah Ada Karena Saya Yakin Harusnya Ada Ibu Ini Hobi Belanja Dan Segala Macam Kebutuhannya Itu Ada Banyak Yang Kadang Kita Tidak Sadar Tapi Habis Itu Kita Pengen Beli Kok Kasian Sama Orang Yang Kok Kayak Lucu Jadi Kita Sebenarnya Punya Peran Sebagai Penjual Atau Kita Sebagai Konsumen Bagi Usaha Mikro Usaha Kecil Dan Usaha Besar Kita Punya Baju Udah Satu Lemari Tapi Kalau Lihat Yang Lucu Lucu Kita Punya Uang Lebih Pasti Beli Atau Mungkin Baulan Udah Punya Hijab Satu Kotak Gede Habis Itu Ada Yang Jualan Lucu Ya Ini Bunga Bunga Kayaknya Kok Belum Punya Dm Warnanya Oke Banget Terus Pasti Beli That's Why Konsepusi Perempuan Dalam UMKM Itu Untuk Mendongkrak PDB Sangat Besar Bukan Karena Konsumerismenya Bukan Tetapi Ini adalah Bagian Dari Peran Kita Sebagai Perempuan Yang Paling Tidak Kita Harus Syukuri Dan Jiwa Itu Mesti Dipelihara Untuk Bisa Menggerakkan Perekonomian Bener Nggak Kadang-kadang Kita Udah Masak Di rumah Tapi Habis Itu Tetangga Bikin Martabal Mie Yang Jualan Biasanya Rumahan Itu Kok Kayaknya Enak Bener Banget Mungkin Kita Udah Masak Habis Itu Ada Tukang Bakso Lewat Kita Pengen Beli Nah Itu Sebenernya Salah Satu Bagian Kontribusi Kita Sebagai Perempuan Dalam PDB Itu Sendiri Selain Kita Sebagai Penjual Atau Mungkin Kita Resellernya Atau Mungkin Kita Justru Produsen Dari Hulunya Atau Kita PDB Nah Ini Data Dari Bank Indonesia Bapak Ibu Sekalian Bagaimana Kemudian Perempuan Itu 60% Kontribusinya Ke PDB Jadi Produk Domestik Bruto Kita Itu Banyak Disupport Oleh Konsumsi Jadi Kita Perempuan Yang Tadi Saya Cerita Kita Punya Jiwa Konsumtif Itu Sendiri Ternyata Kita Mengundang 60% Dan Kita Menyumbang Apa istilahnya Di ekonomi Kita Supaya Bisa Terus Bergerak Maka Berhemat Itu Baik Tapi Jangan Jadi Pelit Nah Beda ya Berhemat Itu Baik Tapi Jangan Jadi Pelit Kalau Kita Beli Produk Tetangga Dengan Harga Yang Benar Bukan Dengan Harga Tetangga Kadang-kadang Kita Ini kan Beli Produk Teman Dengan Harga Teman Wah Mintanya Bonusnya 5 Belinya Cuman Satu Nah Itu Jangan Karena Kasian Yang Jualan Kita Punya Kontribusi Yang Sangat Besar Selain Karena Kita Tadi Saya Ulangi Kita Punya Kemampuan Untuk Multitasking Kita Punya Peran Dalam Ekonomi Entah Sebagai Player Ataupun Sebagai Konsumen Dan Kita Bisa Lebih Ulet Lebih Ulet Dalam Menyimpan Uang Mengelola Uang Lebih Primpen Ya Nggak Sih Mbak Ulan Bener Ya Lebih Primpen Ya Kayak Ngeliat Mama Saya Biasanya Begitu Agak Primpen Kalau Sama Duit Jadi Nggak Muros Muros Hambur Hambur Karena Kita Masih Hidup Lebih Lama Gitu Kan Ya Bahasa Jawanya Gemih Iya Gemih Kalau Tanggal Segini Biasanya Kalau Anak Muda Kayak Saya Udah Bingung Buit Tipis Tapi Kalau Ibu Ibu Ini Masih Ada Sourcenya Kita Nggak Tahu Selipannya Banyak Lebih Banyak Daripada Bapak Bapak Nah Ini Perempuan Dan Pembangunan Habis Kita Bangga Ya Bapak Ibu Kalian Ya Ada Perempuan Perempuan Yang pada Akhirnya Diberikan Kesempatan Untuk Menjadi Leader Leader Di Kabinet Pak Jokowi Ketika Itu Ini Yang Sekarang Ini Yang Kemarin Ada Bu Susi Disitu Ya Kan Ada Bu Nilam Muluk Ada Mbak Puan Ada Ibu Yohana Yang Bise Dan Bu Retno Sampai Ibu Siti Yang Sampai Saat Ini Masih Ada Di Kabinet Ini Gubernur Bupati Wali Kota Yang Ada Sampai Saat Ini Nah Sekarang Mulisma Udah Jadi Ini Ya Udah Jadi Menteri Tadinya Wali Kotanya Mbak Bulat Ya Betul Betul Dan Buka Viva Tadi Saya Ketemu Dengan Buka Viva Jadi Memang Kita Perempuan Ini Sekarang Sudah Diterikan Kesempatan Yang Sangat Luas Biasa Kali Kalau Tadi Di Sektor Ekonomi Kita Menyumbang BDB Kita Bisa Menjadi Produsen Sebagai Jualan UMKM Di Pembangunan Kita Pun Bisa Berkontribusi Entah Itu Sebagai Kepala Daerah Bukan Hanya Karena Kita Istrinya Mantan Bupati Tapi Karena Kita Sebenarnya Punya Kapabilitas Siapa Yang Tidak Mengakui Kapabilitas Dari Burisma Benar Tidak Atau Ibu Dewanti Rumpoko Benar Tidak Walaupun Beliau Memang Istri Dari Pak Edi Rumpoko Tetapi Dari Kualitas Beliau Bisa Buktikan Bahwa Apa Yang Dilakukan Itu Baik Atau Ibu Airin Ibu Airin Wali Kota Tangsel Dia Sampai Sekarang Masih Bisa Survive Dan Bawa Tangsel Jadi Lebih Baik Jadi Sebenarnya Kita Punya Talenta Punya Potensi Punya Bakat Dalam Sektor Pembangunan Di Bisnis Jangan Kira Cuma Bisa Jadi UMKM Nah Ada Yang Kenal Orang Orang Ini Ibu Bapak Sekalian Ini Hijab Ownernya Istri Dari Bukalapak Dia Buka Sendiri Hijab Dan Itu Sukses Ini Ibu Putri Wardani Anaknya Mustika Ratu Bram Muriati Sudibio Ini Berikutnya Honor Pendiri Founder Dari Wardah Kosmetik Dan Makeover Itu Satu Group Ya Bapak Ibu Luar Biasa Sekali Pasti Bapak Ibu Sudah Kenal Produknya Dan Atau Mungkin Paket Produknya Ini Indonesia Banget Dan Yang Terakhir Ini Dari Dari Alfamart Alphamart Kalau Saya tidak Salah Kemudian Dia Bikin Startup Dan Sukses Jadi Intinya Kita Bisa Jadi Apapun Yang kita Mau Kita Bisa Berperan Di bidang Apapun Seperti yang Tadi Busur Laika Sudah Sampaikan Bisa Perempuan Itu Bisa Walaupun Memang Pasalah Gender Itu Masih Menjadi Isu Tetapi Sudah Tidak Seberat Yang Kemarin Potensinya Ada Legislatif Sekarang Diberikan Kapasitas 30% Cuman Karena Belum Banyak Yang Mau Berkontribusi Atau Terjun Ke Dunia Politik Ataupun Kalau Bisa Terjun Ada Banyak Kedala Yang Belum Dihadapi Atau Belum Bisa Diselesaikan Pada Akhirnya Kita Masih Belum Bisa Mengedapi 30% Itu Sebagai Perempuan Nah Lalu Untuk Bisa Jadi Beliau Beliau Ini Apa Sebenarnya Yang Kita Butuhkan Ini Mungkin Hanya Sedikit Mengulang Apa Yang Sudah Disampaikan Oleh Sebelumnya Kita Mesti Realize Dulu Ibu Sekalian Terutama Ibu Ibu Kadang-kadang Kita Suka Lupa Kalau Kita Sudah Melakukan Banyak Hal Kita Sadari Dulu Apa Sudah Kita Lakukan Oh Ya Sampai Sejauh Ini Aku Sudah Punya Anak Yang Sekolah SMA Itu Prestasi Jangan Salah Membesarkan Oh Ya Anaknya Dua Yang Satu Sudah Perguruan Tinggi Masuk Negeri Wah Itu Prestasi Yang Harus Di Istilahnya Diapresiasi Untuk Diri Kita Sendiri Nah Setelah Kita Sudah Tahu Apa Sebenarnya Sudah Kita Lakukan Ini Adalah Rule Awal Start Awal Dari Kita Kalau Kita Mau Melangkah Ke Next Step Apa Yang Mau Kita Lakuin Kedepannya Nah Tapi Sebelum Kita Membuat Planning Yang Jauh Kedepan Itu Kita Mesti Tahu Dulu Bapak Ibu Sekalian Apa Sebenarnya Masak Itu Yang Mesti Kemudian Ditingkatkan Yang Mesti Kemudian Diupayakan Yang Mesti Kemudian Dijadikan Penghasilan Jadi Masaknya Bukan Lagi Cuman Masak Untuk Keluarga Tetapi Pada Akhirnya Bisa Dijadikan Tumber Penghasilan Baru Karena Kita Suka Jadi Kita Melakukannya Seneng Lalu Yang Ketiga Kita Mesti Analisis Dulu Kita Punya Potensi Apa Aja Kadang Kadang Kita Punya Potensi Tapi Kita Lupa Ataupun Kita Tidak Menyadari Misal Ibu Punya Potensi Bukan Cuman Cepat Menyerap Kalau Diajarin Masakan Tertentu Atau Mungkin Cepat Menyerap Jalan Cerita Atau Mungkin Cepat Menyerap Kalau Misalnya Diajarin Potensi Yang Kadang Kala Kita Tidak Kemudian Sadari Termasuk Juga Kita Mesti Jujur Apa Kemudian Kekurangan Kita Dan Kedepannya Apa Yang Kita Inginkan Bicara Tentang Apa Yang Kita Inginkan Bapak Ibu Kalian Tidak Usah Takut Jadi Mimpi Itu Gratis Sekali Lagi Mimpi Itu Gratis Jadi Kalau Mimpi Jangan Nanggung Saya Kalau Ditanya Mbak Cita-citanya Apa Saya Punya Cita-cita Jadi Menteri Bapak Ibu Kalian Kan Gak Apa Mimpi Itu Mimpi Saya Dan Tidak Mengganggu Anda Jadi Gak Apa It's Fair Sejauh Saya Tidak Mengganggu Hak Orang Lain Nah Untuk Setelah Menyadari Itu Ada Key Faktor Yang Mesti Dipenuhi Misalnya Saya Saya Pengen Jadi Menteri Maka Untuk Sampai Ketana Saya Penting Yang Pertama Untuk Kita Sukses Ibu Yang Tadi Saya Tunjukin Pendidikan Honor Wardah Itu Adalah Dokter Anak Anak Dokter Semua Terus Ibu Putri Itu Dia Namanya Dokter Tertua Yang Mendapatkan Gelar Dokter Di Manajemen UI Jadi Bisa Dilihat Bahwa Pendidikan Itu Jadi Hal Yang Penting Ya Bapak Ibu Sekalian Yang Kedua Kita Mesti Punya Value Value Itu Nah That's Why Tadi Di Awal Realize Dulu Menyadari Dulu Apa Yang Kita Punya Apa Yang Kita Bisa Apa Siapa Yang Kita Miliki Apa Kekurangannya Kita Dan Dari Kekurangan Kekurangan Itu Bagaimana Cara Kita Memoles Supaya Kekurangan Terminimalisir Value Misalnya Ibu Biasanya Jujur Ibu Biasanya Disiplin Kalau Enggak Disiplin Pasti Enak Enggak Diomelin Bener Ayo Ibu Ngaku Soalnya Saya Mama Saya Cerewet Banget Udah Sore Dikit Cepat Pulang Mandi Nah Itu Salah Satu Bentuk Disiplin Yang Diajarkan Oleh Para Ibu Ibu Ini Value Yang Baik Yang Perlu Dikembangkan Ke Arah Yang Konstruktif Dan Yang Terakhir Selain Punya Value Uniqueness Itu Harus Ada Efektif Komunikasi Kebanyakan Dari Kita Kurang Mampu Untuk Menyampaikan Opini Karena Dari Kecil Kita Tidak Diajarkan Untuk Bisa Beropini Kalau Mungkin Bapak Ibu Sadari Dari Kecil Kita Waktu Di SD Di TK Kita Hanya Diajari Menghafal Tapi Kita Tidak Diajari Kemudian Bagaimana Menyampaikan Ataupun Bercerita Membangun Narasi Membangun Ide Untuk Menguatkan Apa Yang Ada Dalam Pikiran Kita Nah Itu Yang Sekarang Sudah Mulai Dirubah Sudah Mulai Disadari Supaya Paling Tidak Kita Memiliki Komunikasi Yang Efektif Karena Problem Utama Di Indonesia Kadang-kadang Kita Kurang Bisa Menyampaikan Dengan Baik Dan Benar Pendapat Dari Kita Yang Pada Akhirnya Ada Lack of Communication Yang Menyebabkan Kita Sendiri Bermasalah Bukannya Dengan Diri Kita Tetapi Juga Dengan Orang Lain Kenapa Saya Bilang Dengan Diri Kita Seringkali Kita Lebih Mudah Melihat Kekurangan Diri Kita Sendiri Dibandingkan Kelebihan Diri Kita Sendiri Benar Gak Ayo Saya Biasanya Kalau Gak Dikaca Aduh Kok Gede Itu Salah Menunjukkan Indikator Bahwa Kita Lebih Gampang Melihat Kekurangan Dibandingkan Kelebihan Padahal Kelebihannya Banyak Misal Melihat Dari Sisi Yang Lebih Positif Oh Ya Aku Mengalami Kelebihan Lemang Berarti Kita Harus Lebih Banyak Berolahraga Hal Seperti Ini Yang Terikali Mesti Terus Dilakukan Supaya Jadi Kebiasaan Dan Jadi Value Yang Baik Bagi Diri Kita Sendiri Membangun Optimisme Kira-kira Seperti Itu Lanjut Nah Ini What next Yang pertama Tadi yang Saya Bilang Mimpi 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 Walaupun Sudah Tua Ibu Masih Bisa Bermimpi Misalnya Bermimpi Mau pergi Naik Haji Walaupun Masih Lama Eh Namanya Mimpi Gak Apa Dari Mimpi Itu Kan Kita Berdoa Dari Berdoa Itu Didengarkan Tuhan Tuhan Mendengar Apa yang Ada dalam Hati Setiap Manusia Jadi Jangan Takut Bermimpi Apapun Yang Bapak Ibu Inginkan Bahwa Dalam Saya Diajarkan Bawa Dalam Doa Bawa Dalam Solat Kira-kira Seperti Itu Karena Dari Mimpi Itu Kalau Cuma Mimpi Doang Tidak Diupayakan Sama Boong Makanya Harus Set Goalnya Apa Misal Kalau Saya Saya Mau Jadi Menteri Di Tahun 2039 Ketika Saya Kalau Masih Hidup Usianya 45 Nah Kayak Gitu Kan Mesti Diset Jadi Dari Set Tentang Waktu Yang Tadi Sudah Ditulis Itu Ada Plannya Apa Yang Harus Saya Sampai Kesana Misal Ibu 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 Pengen Bikin Warung Oke Buka Warung Itu Belum Punya Modal Sekarang Jadi Reseller Dulu Reseller Apa Reseller Frozen Food Atau Mungkin Reseller Makeup Atau Mungkin Reseller Berbagai Macam Produk Apapun Duitnya Dikumpulin Pelan Pelan Pada Akhirnya Bisa Buka Warung Nah Itu Adalah Yang Saya Maksud Dreams Dulu Set Goals Apa Lalu Bikin Plan Gimana Caranya Untuk Bisa Dapat Duit Seperti Itu Nah Setelah Itu Sudah Terjadi Teruslah Dievaluasi Supaya Kita Tahu Langkahnya Sudah Semakin Lama Kalau Kita Tidak Pernah Set Goals Maka Kita Tidak Bisa Mengevaluasi Apapun Jadi Kayaknya Hidup Ya Begini Begini Aja Ya Selur Selur Aja Pasti Ibu Tidak Dilakukan Sudah Sangat Luar Biasa Anak-anak Sudah Kerja Sudah Punya Cucu Sehat Semuanya Itu Prestasi Dan Itu Mesti Disyukuri Nah Kedepannya Apa Yang Mau Dilakukan Dengan Segala Keterbatasan Yang Mungkin Kita Miliki Ingat Bapak Ibu Sekalian Ingat 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 Build High Self Esteem Self Esteem Ini Apa Percayaan Diri Penerimaan Diri Dari Fokus Di Positive Attitude Apa Ngomong Yang Baik Mikir Yang Baik Walaupun Kadang Orang Baik Dibego Tapi Tidak Apa Tetap Jadi Orang Baik Paling Bidah Orang Baik Diselamatkan Orang Dan Pasti Ada Selamat 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 Seperti Itu Nah Kemudian Set Powerful Goals Ini Mesti Nyata Goals Ini Mesti Jelas Kapan Dimana Jadi Kalau Bereset Bereset Bisa Dievaluasi Oh Ya Kurangnya Seperti Ini Berarti Harus Seperti Ini Nanti Dievaluasi Lagi Kayak Saya Misalnya Saya Itu Males Banget Ngerjain Desertasi Saya Pada Akhirnya Apa Saya Sudah Empat Tahun Nggak Lulus Lulus Nah Sekarang Saya Harus Lulus Tahun Ini Nah Itu Saya Bikin Powerful Goals Step Saya Macem-macem Saya Usahain Gimana Caranya Nggak Tau Nah Nah Jangan Pernah Berhenti Terus Berupaya Konsisten KFC Itu Baru Bisa Sukses Ketika Dia Sudah Tua Colonel Sanders Itu Termasuk Juga Siapa Lagi Paling Tua Colonel Sanders Dia Dari Jualan Ayam Tepung Itu Yang Nggak Laku Di Rumah Rumah Itu Sampai Akhirnya Banyak Banget Sekarang Yang Usaha KFC Dan Yang Terakhir Maintain Healthy Mind Body Spirit Harus Balance Bener ya Harus Balance Kalau Nggak Balance Nanti Kehidupannya Miring Sebelah Kayak Sekarang Pandemi Kalau Nggak Balance Susah Ya Bu Bener ya Kalau Nggak Balance Berat Kehidupan Bisa Bisa Kita Gila Sendiri Karena Semakin Lama Semakin Berat Semakin Ringan Caranya Gimana Nanti Kita Sharing Laku Zulaika Pasti Punya Banyak Cara Bisa Dainformasikan Untuk Maintain Healthy Mind Body And Spirit Karena Sampai Sekarang Beliau Masih Sehat Dan Beliau Masih Bisa Sharing Dengan Kita Itu Merupakan Capaian Yang Luar Biasa Sekali Karena Saya Tidak Tau Apakah Nanti Saya Bisa Sampai Dalam Usia Seperti Bu Tidak mereka sekarang ini alami dengan segala capaian yang bisa Buzulaika miliki bener ya Bu ya begitu kira-kira Bu dan kemudian bagaimana kita supaya bisa memenangkan future ini beranilah bermimpi seringkali kita mau mimpi misalnya mau mimpi punya warung belum belum udah bilang aduh gaji suami aku cuma segini Aduh cicilan rumah belum lunas Aduh cicilan mobil belum bisa Aduh 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 nya kebanyakan atau tapi 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 nya kebanyakan padahal saya cuma minta Bapak itu untuk bermimpi gratis nggak bayar bermimpi tapi jangan berhenti di bermimpi doang kalau berhenti di bermimpi mohon doang ya useless aja waktu hidupnya kita juga mesti berani memperjuangkan mimpi itu makanya tagline YouTube saya karena mimpi harus diperjuangkan dan cinta diusahakan setelah berhenti memperjuangkan mimpi Bapak-Ibu sekalian beranilah untuk berubah merubah hal-hal kecil misal yang biasanya kalau kayak saya bangunnya siang jam 8-9 mulai mendisipkan diri bangun pagi olahraga bagian dari membalanskan kehidupan supaya tetap sehat kan pengen ya tetap sehat tetap cantik tetap seksi katanya kemudian berani jujur-jujur ini dalam segala hal ya termasuk mengakui kelemahan termasuk dalam mengep ketika mengevaluasi capaian-capaian yang sudah kita lakukan berani mengapresiasi berapa kali sih saya tanya Bapak-Ibu sekalian berterima kasih kepada diri sendiri untuk apapun yang sudah kita lakukan setiap harinya ayo 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 ngaku ngaku pernah nggak kemudian Bapak-Ibu berterima kasih karena tangan kita pada hari ini untuk dalam mengerjakan pekerjaan rumah dalam mengerjakan atau membuat masakan berterima kasih kepada kaki yang sudah membawa kita kemana-mana tanpa kesulitan berterima kasih kepada mata untuk bisa terus paling tidak membuat kita bisa menikmati keindahan yang ada di dunia misal kalau saya nonton film Korea yang aktornya tampan-tampan itu adalah kenikmatan tersendiri dan saya bersyukur mata saya masih cukup awas untuk bisa membedakan mana yang ganteng dan mana yang tidak atau mungkin saya tanya sama Bapak-Ibu semua berapa kali dalam sehari Bapak-Ibu bisa berterima kasih pada diri sendiri untuk bisa bersabar dan tidak marah-marah terima kasih walaupun aku tahu kamu marah nah ini adalah bagian dari mengapresiasi itu sendiri dan tentunya bersyukur bukan cuma berterima kasih pada diri sendiri tapi juga bersyukur atas alam semesta yang sudah membantu kita untuk mencapai segala macam hal yang hari ini sudah kita lalui termasuk campur tangan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita jadi ragamis banget ya udah bau-bau-bau mau berduk maghrib biasanya begini udah kayak tahu Zia Mama dede nah ini yang lebih saya ingatkan kepada Bapak-Ibu semuanya kalau memang ingin sukses kartini-kartini yang mau di masa kininya ini paling tidak bermanfaat dan di masa depannya lebih bermanfaat pilihlah mindset yang tepat right mindset mindset itu jadi penting karena kalau mindsetnya itu negatif terus ya jangan salah kalau mukanya akhirnya kusam ya jangan salah kalau kemudian mukanya cemberut terus ya jangan salah kalau rezekinya nggak mau dateng karena kita terus mengeluh itu karena mindset yang kurang pas gimana kita mau dikasih sama Tuhan kalau kita sendiri tidak percaya Tuhan akan kasih misal nggak mungkin aku nggak mungkin bisa ketemu sama gong yur Nah itu makannya yang salah kalau Tuhan mau kasih kita ketemu kan suka-suka Tuhan jadi berpikir lah Oh ya aku pasti bisa ketemu aku pasti bisa ketemu walaupun kita tetap realistis ya akan susah prosesnya yang kedua mempertahankan passion tadi yang saya bilang kalau suka masak ya itu jangan cuma jadi sekedar suka gitu aja tapi manfaatkan supaya menjadi keterampilan dan pada akhirnya bisa bermanfaat bukan untuk diri kita sendiri tetapi juga untuk keluarga misalnya kita bisa menambah penghasilan dan mencari motivasi yang pas inilah kenapa saya selalu ngomong lingkunganmu sangat berpengaruh terhadap dirimu nah saya bersyukur karena saya ketemu Pak Oto karena saya ketemu dari Indonesia merayakan perbedaan ini karena ini adalah bagian dari memotivasi diri saya supaya saya tetap balance pikiran saya tetap terbuka dan penerimaan saya tetap baik dalam segala hal dan yang terakhir ingat smile seberat apapun hidup semuanya akan berlalu seberat apapun cobaan semuanya akan berlalu dan waktu akan membantu kita memulihkan segala macam muka ini curhat pribadi ya Bapak Ibu khususnya karena sering sakit hati ditinggal pria dan yang terakhir ini yang harus terus dibangun networking 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 apa yang dilakukan oleh Indonesia merayakan perbedaan saat ini dengan membuat webinar dan lain-lain ini merupakan salah satu bentuk dari upaya networking dan kalau bisa Bapak Ibu jangan selesai di sini carilah peluang-peluang untuk bisa mengembangkan diri misal kalau saya saya dengan Pak Uto saya belajar teori-teori komunikasi jadi ada manfaat lebih bukan hanya pertemanan yang sekedar ghibah nah ini harus dikurangi Bapak Ibu ghibahnya kalau ghibah tentang negara ya lumayan lah masih ada bobotnya tapi kalau ghibahnya ghibahin tetangga udah dosa ya kan nggak ada untungnya juga capek tapi kalau ghibahnya ghibah ke arah yang lebih baik ya nggak papa itu networking yang positif terima kasih saya akhiri presentasi saya mudah-mudahan bermanfaat dan pasti banyak kekurangannya karena memang saya masih jauh pengalamannya dibandingkan dengan Bapak Ibu semuanya dan masih belum punya banyak kisah kehidupan dengan segala macam diku-dikunya tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan insight tersendiri dan motivasi supaya kita bisa kita semangat oke saya akhiri sampai disini dan kembalikan kepada Mbak Wula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mbak Brigita ternyata Mbak Brigita ini selain presenter kayaknya cocok deh jadi motivator ya karena kepahitan itulah yang menguatkan buka iya iya sangat bermanfaat sekali nih dan yang perlu kita garis bawai adalah mimpi itu gratis ya Bapak Ibu mimpi itu gratis tapi juga tidak hanya sekedar mimpi kita harus tetap set our goals baik karena waktu yang sempit dan ini ada beberapa penanggap dari perwakilan agama langsung aja saya panggil dari Islam dengan Ibu Listia Suprobo Halo selamat sore Ibu selamat sore Mbak Ulan selamat sore Ibu Listia ibu barangkali Ibu ini tadi sudah mendengarkan kita sama-sama dari pemaparan Bu Julaika dan Mbak Brigita nah kami mengingat untuk Bu Listia memberikan tanggapan atau pendapat atau pemaparan dari Ibu cuma karena waktu yang sempit Ibu ya jadi kira-kira sekitar 5 menit ya silahkan Bu terima kasih terima kasih selamat sore Ibu-ibu bapak-bapak teman-teman yang saya hormati senang sekali bisa bersiluatu rahim di IMP ini saya pengagum berat Kartini ya jadi senang ketika diminta untuk ikut berbicara nah apa yang paling menginspirasi dari Kartini saya sebelum menanggapi saya akan ambil waktu sedikit untuk mengingatkan saya sendiri dan kita semua apa sih sebenarnya yang paling hebat dari Ibu Kartini itu menurut saya beliau itu memiliki andil luar biasa bagi bangsa Indonesia bukan hanya untuk perempuan ya tapi bagi bangsa Indonesia bahwa dia memberikan kesadaran kritis menumbuhkan kesadaran kritis tentang martabat kemanusiaan perempuan pada waktu itu pada masa jamannya perempuan itu hanya dipandang sebagai setengah manusia yang tidak punya kehendak bebas yang segala sesuatunya ditentukan oleh diluar dirinya nah beruntung beliau punya kakak yang sangat baik penyayang yang bernama Kartono dan seorang pejuang pergerakan Indonesia juga yang memberikan bacaan-bacaan asupan gisi pengetahuan luar biasa yang menjadikan Ibu Kartini itu tulisannya itu sangat berbobot tulisan-tulisan Ibu Kartini kepada sahabatnya Stella Zihadar lalu Ibu Abedanon misalnya gitu ya itu sangat-sangat berbobot ya jadi berisi tentang berisi tentang berisi tentang bagaimana perenungan dia kegelisahan dia sebagai manusia perempuan kenapa sebagai sesama manusia kok saya tidak punya kemerdekaan sebagaimana dimiliki oleh laki-laki jadi kesadaran kritis ini adalah kekuatan utama dan itu kemudian yang mendorong Ibu Kartini punya semangat belajar yang luar biasa ini ya kita tahu bahwa pengetahuan itu adalah kekuatan dan Ibu Kartini sepertinya sebagai seorang pembaca buku yang luar biasa dia mencari berbagai cara untuk menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan hidupnya inti dari belajar itu kan bagaimana menemukan jawaban atas persoalan hidup dan itu dicontohkan oleh seorang Kartini itu pada masa dulu jadi peringatan hari Kartini yang paling substantif menurut saya adalah pada bagian ini pada bagian ketika Kartini mempertanyakan kemanusiaan perempuannya yang ternyata kok dibedakan dengan yang lain dan dampaknya sangat luas karena tadi Mbak Manohara sudah menunjukkan grafik-grafik tentang jumlah perbandingan laki-laki dan perempuan bayangkan kalau kehidupan ini setengah dari jumlah manusianya itu manusia yang tidak berdaya kan sangat lemah bangsa kita ini dan karena saya diminta dari perspektif muslim kontribusi luar biasa dari Raden Ajeng Kartini itu dia juga mempertanyakan hal-hal yang dalam dunia muslim itu kejemudan jadi misalnya orang belajar agam belajar Al-Quran tapi tidak paham artinya dia itu ditulis di dalam surat-suratnya dengan sahabat-sahabatnya itu bagaimana mungkin saya bisa memahami agama saya dan seterusnya pada waktu itu Belanda memang melarang penerjemahan Al-Quran sehingga tidak ada terjemahan Al-Quran dalam bahasa lokal nah atas dorongan Raden Ajeng Kartini yang kemudian bertemu dengan seorang kiai namanya kiai soleh darat beliau lah yang akhirnya pertama kali menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa lokal dan dari situ juga Kartini menemukan satu kalimat karena beliau dengan bertambahnya pengetahuan dari refleksi dia bahwa pengetahuan itu adalah sumber pencerahan dia menemukan satu kalimat di dalam Al-Quran minal zulumati ilen nur ya jadi habis gelap diterjemahkan oleh sastrawan Indonesia menjadi habis gelap terbitlah terang itu adalah pencerahan yang didorong oleh Kartini jadi ini Kartini bukan hanya apa namanya pahlawan bagi perempuan tapi beliau adalah pahlawan bagi peradaban bangsa Indonesia sendiri karena apa ketika kemanusiaan itu direndahkan maka sesungguhnya seluruh masyarakat itu akan mengalami kerugian ketika ada satu kelompok didiskriminasi pada dasarnya yang rugi adalah semuanya dan itu diajarkan oleh Kartini nah lalu saya akan langsung melompat kepada bagaimana dengan perempuan saat ini kehidupan sosial kita berubah ya secara apa namanya tadi Mbak Bergita Ibu Zuleika sudah banyak menyampaikan kehidupan sangat berubah dan peran-peran laki-laki dan perempuan juga berubah di situ sebagaimana Kartini dulu mencontohkan sikap kritis lalu partisipasi yang diharapkan dari kekuatan karena pengetahuan yang ditumbuhkan oleh pada perempuan itu bukan untuk persaingan ya tetapi untuk bisa saling bekerja sama jadi bukan untuk persaingan jadi gerakan perempuan sejak sejak awal bukan untuk menang-menangan tetapi untuk saling bekerja sama supaya satu pihak laki-laki tidak menjadi pendominasi dan di pihak lain perempuan tidak sekedar manut apa tadi istilahnya Ibu Zuleika supaya apa tadi gitu tidak sekedar membiarkan dirinya sebagai objek tetapi mengerahkan seluruh potensi kemanusiaannya untuk berpartisipasi bagi kemajuan masyarakat bersama gitu jadi dengan pendidikan tadi seperti disampaikan Mbak Manohara dengan pendidikan dengan pengetahuan sehingga pada saat itulah potensi-potensi kemanusiaan perempuan akan berkembang dan dengan demikian mereka bisa berpartisipasi lebih baik saya sepakat dengan Mbak Wulan bahwa ketika perempuan bisa berpartisipasi secara setara ya dengan laki-laki maka yang diuntungkan adalah semua pihak baik laki-laki maupun perempuan dan terutama lagi adalah generasi selanjutnya ya nah dalam kehidupan yang akan datang nah ini dia penting sekali saya kira untuk kita melihat secara kritis warisan pembagian tugas daman dulu yang sebenarnya itu menimbulkan beban ganda kepada perempuan ya tadi disinggung-singgung oleh Bu Juleha oh perempuan harus ini itu ini itu termasuk mendidik anak itu bukan hanya tanggung jawab ibu itu adalah tanggung jawab ayah dan ibu kalau anak hanya mendapatkan pendidikan dan pendampingan pengasuhan oleh hanya ibu kecerdasannya menurut penelitian tidak sebaik kalau dia juga didampingi oleh ayah jadi ketika ayah hadir secara aktif dalam proses tumbuh kembang kecerdasan anak menurut penelitian itu lebih baik daripada ketika hanya satu figur ibu yang aktif ya jadi saya kira perubahan sosial ini perlu disertai dengan mengusahakan keadilan dalam pembagian tugas ya antara laki-laki dan perempuan dan perempuan penting sekali untuk mengingatkan bahwa kalau sekedar mencuci piring bersih-bersih menyuapkan anak itu tidak mengenal jenis kelamin laki-laki dan perempuan bisa melakukan yang tidak bisa itu hanya melahirkan menyusui saja kan selebihnya sama bisa sama dilakukan sama juga ketika misalnya perempuan juga bisa menjadi pemimpin tadi ibu mbak Manohara itu menunjukkan foto-foto perempuan bisa menjadi pemimpin gitu ya perempuan juga bisa menjadi manajer perempuan juga menjadi fasilitator dan apa saja ya pemikir juga bisa apa namanya ya banyak sekali peran yang bisa dilakukan gitu jadi dalam hal ini kedepan ketika kita mengusahakan kemajuan bersama yang penting dilakukan adalah perbaikan relasi atau perbaikan hubungan supaya terjadi keadilannya antara laki-laki dan perempuan dalam perspektif keislaman justru Ibu Kartini itu mengingatkan kepada masyarakat semuanya dulu maupun sekarang terkait tentang ini keadilan dalam peran laki-laki dan perempuan karena tantangan kita semakin banyak ya jadi kalau misalnya laki-laki merasa aku sudah pokoknya aku pemimpin aku yang memutuskan tapi soal repot-repot urusan ibu-ibu kalau misalnya laki-laki seperti itu sementara ibunya juga mengambil peran mencari nafkah ini itu ini itu akan menimbulkan ketidakadilan apabila ada salah satu pihak mendapat perlakuan tidak adil maka pasti akan ada kegoyahan di dalam rumah tangga ya jadi ke depan spirit apa yang bisa kita ambil dari Kartini adalah bagaimana perempuan itu bisa makin berpartisipasi termasuk dalam mengingatkan bapak-bapak ayo dong bareng-bareng bareng-bareng pembagian kerja yang menimbulkan ketidakadilan itu kerugiannya juga pada laki-laki sendiri maupun pada anaknya maka bagaimana caranya supaya tidak apa terjadi ketidakadilan gitu ya pembagian peran bagaimana supaya semuanya enak gitu semuanya bisa bertanggung jawab karena kalau istri terlalu lelah mohon maaf Bu Listia waktunya habis ya oke mohon maaf intinya itu ya jadi yang dulu sekarang dan ke depan terima kasih ya terima kasih Bu Listia Bu Listia ini adalah koordinator dari perkumpulan Papirus ya Bu ya bisa dijelaskan Bu Papirus itu Bu itu perkumpulan apa ya Bu Listia Halo Polisia belum di ya kami Papirus itu perkumpulan pengembang pendidikan